oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di channel tato sendok gimana sahabat tato sendok semua kabarnya pasti baik ya oke untuk sobat tato sendok disini saya melakukan yaitu peneropongan oke itu bisa kita lihat ada titik cilik ya itu berarti vertil jadi kita lihat misalkan ada titik dan terus ada kayak sarang laba-laba muter itu nah itu otomatis itu telurnya vertil atau jos gandos oke untuk sobat tato sendok biasanya saya itu meneropong telur itu ketika sudah berumur 4 atau 5 hari ya jadi disini telur saya itu sudah sudah berusia 4 hari setelah eh memasukkan atau setelah lamanya telur ini masuk dalam rak disini saya dibantu dengan alat peneropong ya disini alatnya masih manual alatnya itu saya bikin dari lampu atau bohlam led itu yang 5 watt itu jadi bohlam itu saya lubangi sebesar ukuran telur setelah itu saya amplas supaya halus terus saya lapisi dengan solasi ya supaya gelap jadi gelse kelilingnya itu supaya tidak terang jadi fokus ke telur tersebut baik sobat tato sendok jadi di dalam peneropongan ini biasanya saya itu umur 4 hari mungkin sobat-sobat semua sobat tato sendok ada ya yang meneropongnya itu umur 3 jadi untuk yang senior itu biasanya 3 hari kalau saya sendiri itu biasanya umur 4 dan disitu udah ada yang tidak vertil ada dua ya sobat jadi kalau tujuannya apa sih tujuannya untuk peneropongan itu ke umur 4 atau 3 hari jadi tujuannya itu supaya atau ketika telur itu itu nanti turun atau tidak vertil otomatis telur itu masih bisa kita konsumsi atau bisa kita makan jadi begitu ya dan untuk peneropongan umur 4 hari itu biasanya juga sudah mulai jelas ya telur yang vertil itu jadi sudah nampak seperti akar atau sarang laba-laba kalau saya sendiri menyebutnya begitu ya jadi nanti misalkan telur itu turun itu masih enak dimakan biasanya kalau sudah umur 5 atau 6 hari itu peneropongan itu otomatis telur yang non vertil itu biasanya sudah nggak enak dikonsumsi ya Oke seperti tato sendok itu saja yang bisa saya bagikan kurang lebih saya mohon maaf saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tata sendok